Intro Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota Padang menggeruduk di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Dalam hal ini, gerakan suara rakyat dan badan eksekutif mahasiswa Sumatera Barat terjun langsung ke lapangan menggelar tuntutan aksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat pada Senin 11 April 2022. Dalam aksi tersebut, ada 8 poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Di antaranya, pertama, menuntut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menolak dengan tegas dan lugas penundaan pemilu 2024 dan perpanjang masa jabatan tiga priode. Yang kedua, menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok. Dalam hal ini, menurunkan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya yang hari ini sangat mahal. Yang ketiga, menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia untuk menurunkan harga bahan bakar minyak, agar tidak terjadi kesenjangan di antara masyarakat Indonesia. Yang keempat, mendesak pemerintah Indonesia untuk menunda dan mengkaji kembali Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara, sekaligus dampak yang ditimbulkan akibat pemindahan Ibu Kota Negara. Yang kelima, menuntut pemerintah pusat membatalkan kenaikan pajak pertambahan senilai sebesar 11 persen, karena sangat-sangat menyengsarakan rakyat. Yang keenam, menolak proyek strategis nasional karena banyak mengabaikan hak-hak rakyat Indonesia. Yang ketujuh, menolak keberadaan dan keberlanjutan OTS di Papua, menuntut Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, segera menarik militer organik dan anorganik dan seluruh tanah air di West Papua. Yang kedelapan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera mencabut pengesahan daerah operasi baru dari Papua, karena tidak mencerminkan kesejahteraan rakyat. Terkait tuntutan aksi tersebut, Supardi, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan bahwa menyetujui dan menyempakati delapan tuntutan tersebut. Selang beberapa waktu setelah pembacaan tuntutan aksi ini disetujui, terjadi kericuhan di depan gerbang utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat. Kau anjangkan, kau anjangkan, kau anjangkan! Minta latihan kau anjangkan! Hei! Kau anjangkan! Kau anjangkan! Kau anjangkau! Maka munut juga kuasa! Dari depan gedung DPRD, Jalan Es Parman No. 221, Ulak Karang Utara, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Habib Danwil dan DKTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!